Peristiwa penemuan bayi berjenis kelamin perempuan ini berawal saat Arni warga Jati Pulau Palmerah hendak beraktifitas pada minggu pagi kemarin. Dia terkejut kaget bukan kepalang saat di meja cuci piring di depan rumahnya ada bayi lucu dibungkus kain batik. Langkap dengan ari-arinya dengan kondisi kedinginan, penemuan ini langsung dikabarkan Arni kepada pengurus RT dan RW setempat. Udah di bawah ke dalam, udah dilihat bayi hari-hari ini masih nempel, orang-orang dipotong ya, berarti dia lari sendiri kali gak tau juga. Tapi semalamnya ada suara bayi gak bu? Gak ada, orang saya sebut keluar. Sementara kepolisian Polsek Palmerah Jakarta Barat yang mendapatkan informasi langsung mendatangi lokasi kejadian dan segera mencari tahu keberadaan orang tua sang bayi yang begitu tega membuang buah hatinya. Jadi ini ada kejadian penemuan bayi baru lahir, masih ada hari-hari. Dalam keadaan terbungkus kain kayak kain jarit gitu ya, ada kantong perlengkapan bayi. Setelah penemuan bayi dulu, kita laporan PRW, PRW itu sepanggil ada bidang terdekat di sini. Langsung diamankan, diselamatkan ke bidang terdekat. Setelah di bidang, dibersihin semuanya, di baju diganti. Kondisinya pada waktu itu dalam keadaan menggigil ya. Nah setelah itu diobatin dan sekarang bayinya sudah seger kembali. Upaya dari pihak kepolisian Salterra sekarang sedang mencari siapa di sekitar sini, ibu-ibu yang kemarin lihat hamil ya, jangan kurikain. Nah kami juga sudah pesan sama PRW, PRT kita kumpulin agar membantu kita untuk pencarian. Saat ini sang bayi sementara waktu dirawat di salah satu bidang tak jauh dari lokasi kejadian. Meski dalam kondisi menggigil saat ditemukan, namun dalam keadaan sehat. Alhamdulillah sudah disuntik tadi. Sudah disuntik apa? KBO, FITKA. Sudah matang.